Hendrawan Setiawan sudah berada di pengadilan negeri Kediri. Ya Hendrawan, bagaimana jalannya persidangan untuk hari ini? Alfian dan Eva, baru saja 8 menit yang lalu, ponis Sony Sandra sudah dijatuhkan di PN Kabupaten Kediri ini. Sony Sandra difonis dengan 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Atau bila tidak bisa membayar 300 juta, Sony Sandra harus menjalani kurungan selama 5 bulan penjara atau biasa kita sebut dengan subsidir 5 bulan. Dan sampai dengan saat tadi, kami belum mengetahui apakah pihak Sony Sandra ataupun pihak Jaksa Penutup Umum menyatakan pikir-pikir atau langsung banding karena hakim langsung menutup persidangan. Dan seperti yang kita ketahui di Kabupaten Kediri ini, Sony didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, di sini ada 2 korban yang dilecehkan oleh Sony Sandra ini. Dan sampai dengan saat ini, sekali lagi masyarakat masih berada di PN Kabupaten Kediri ini untuk melihat reaksi dari pihak penasihatuk maupun Jaksa Penutup Umum terkait ponis ini, Eva dan Alfian. Ya Hendrawan, bagaimana kemudian komentar yang hadir di sana? Apakah ada keluarga dari pihak terdakwa sendiri ataupun juga ada keluarga korban yang kemudian menanggapi hasil ponis yang dijatuhkan hari ini dan juga ponis sebelumnya Hendrawan? Ya selain mereka, memang ada beberapa warga masyarakat yang tadi juga hadir di sini dan kemudian memberikan reaksi bahwa seharusnya ponis lebih berat lagi mengingat tuntutan sebelumnya adalah 14 tahun penjara. Namun kita harus ingat bahwa sistem hukum di Indonesia hukuman maksimal adalah 20 tahun. Bila hukuman di PN Kabupaten Kediri ini kemudian diakumulasikan dengan hukuman di PN Kabupaten Kota yang dilakukan kami selalu maka jumlahnya adalah 19 tahun. Maka di sistem hukum di Indonesia, bila maksimal hukuman penjara 20 tahun setelah itu adalah hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Maka apakah nanti kejaksa penutup umum akan banding ataupun tidak termasuk penasihat hukum? Kita masih belum tahu. Namun dari warga masyarakat termasuk keluarga yang hadir di sini tadi menyatakan tidak puas dengan putusan hakim yang menyatakan Sonisandra bersalah dan harus dihukum 10 tahun penjara ini. Eva dan Alfian. Baik, terima kasih. Hendra Wanstiawan melaporkan langsung dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur.